Halo guys, selamat datang dan selamat malam balik lagi ke VOLVA dan juga ke Tokopedia Battle of Friday 2018 by ASPL Matchday ke-16 tentunya masih berada di game RRQ vs Rika Esports Dimana 2 game sudah diambil oleh RRQ dan hanya butuh 1 game lagi untuk clean point diambil oleh RRQ Tapi RK Esports masih bisa menjaga hal tersebut dengan memenangkan 1 point paling tidak Iya, kalau bisa ya, kalau bisa menang artinya game keempat kita mainkan ya Tapi sudah melihat ada Arit dan juga Gashen yang di band tidak berbeda dengan game pertama ya Dimana Gashen di band, eh game kedua, game kedua Gashen di band, Harit di band Habis itu nanti bakal ada Alice yang di band, oh iya benar Alice di band Bisa jadi nanti Leomordnya di ambil sama RK Esports, seperti itu Atau bakal Leomordnya di band, Leomord di band, Claude di ambil sama... Oh enggak, Claude nya gak di ambil Di band Tapi Leomord bebas, Leomord bebas Atau jangan-jangan Leomordnya bakal di kasih sama RRQ Krok yang di ambil pertama, Leomord masih open, Chow masih open Leomord Chow bisa di ambil sekarang juga Kalau RRQ mau atau mungkin RRQ mau yang lain Kayak Leomord kaya juga boleh Leomord sudah di ambil Siapa yang bakal di ambil oleh RRQ satu lagi Karena kayaknya inisiator seharusnya inisiator Tapi enggak curry nya yang di ambil Masih shadow pick ya, masih shadow pick Deng Deng, Deng Nah ini Yang dimana artinya mereka lebih mementingkan hero core nya Dibanding hero inisiator nya So, Chow dan juga Harley di pick Your team is picking Tapi masih aman kalo menurut gue kaya Lance Lord masih bisa di pick Kayak I Am Jago Dia nge pick Leomord barusan Tapi mungkin Leomordnya buat seorang Lemon Nah disini di ambil Harley nya jadi Membuat sedikit bingung untuk tim RRQ So Masuk ke band berikutnya Bisa aja disini Rika Esports nge-ban Kagura Karena memang Kagura bisa di pick Oleh Tim Musuh atau tim RRQ Karena mereka buat match Bisa jadi kayak gitu Ya di-ban Kagura nya Your team is banning Cukup simpel ya, cukup simpel Cukup simpel Dan yang bakal di-ban berikutnya Mungkin Gatot Kaca sih harusnya Gatot Kaca Tapi masih ada Selena Ingat masih ada Selena Jadi masih banyak hero match Sebenernya Lunox juga masih ada Ingat Lunox itu cukup mengerikan sebenernya Selena bakal di-pick Yes Kayak terlebih dahulu di-pick Karena gak mau inisiatornya Berkurang ya Tapi ini sebenernya Inisiatornya gak akan berkurang Karena memang udah ada Dua hero disana Dua hero tanker Dua hero tanker Oke Bakal siapa yang diambil Lancelot diambil Mana? Lancelot diambil? It's okay Lancelot masih diambil Dan Selena tetep diambil Pada akhirnya Moskov Disini bakal Menjadi Marchman Di tim RKI Esports Sementara kaya Yang bakal Menjadi pasangan emas Untuk Selena Kayak dan Selena ini Bakal jadi pasangan emas Dan tentunya Kalau misalnya Banyak banget yang digeng Saya takutnya kayak bakal Game Evos tadi Mengingat Game Evos tadi Geng-gengnya tuh Lancar banget ya Karena emang ada kaya Dan juga ada Selena ya Makanya tuh Lancar banget Nah kita akan melihat apakah Akan selancar itu atau Berbeda Karena Lemon tetep memainkan Leomord Fighter Tapi Selena dipegang oleh Ayam Jago Itu Supposed to be Lemon seharusnya Kalau misalnya Kita mengingat Lemon Dengan titlenya King of Mitch Katanya Kalau kata Para pemirsa ini King of Mitch Indonesia itu Lemon Tapi kali ini Lemon menggunakan Fighter Yes Kita akan melihat Siapa yang bakal Mendapatkan First Blood Terlebih dahulu Karena Cubans Damagenya Yang diberikan oleh kaya Itu bener-bener Sakit banget Sementara grok Coba menakut-nakuti Selena di mid lane Ya impactnya cukup besar sih Saya bisa melihat Dan Selena juga Enggak terburu-buru Ngambil skill 2 Dia ngambil trap dulu Karena memang dia Mau langsung Menuju ke arah Ke arah ini ya Buff Jadi memang harusnya Trap terlebih dahulu Biar trapnya gampang banget Diambil gitu Karena skill 1 Jika dia Abyssal mode Justru itu Sementara dia top lane 4 lawan 1 Gak bisa kemana-mana Diam bakal kehilang Dari map First Blood Dia ambil oleh Rika Esports Cukup baik Rika Esports Early yang sangat manantang ya Karena Dari game 1 itu Dari tadi Bisa gue bilang Early game nya emang Dimiliki oleh Reka banget sih Early nya mereka kuat Cuman di late game nya Ketika Tayo udah Ketika Tayo udah Punya ulti Gak bisa ngapa-ngapain lagi Kali ini Kombo-wombo Selena Dan juga kaya Berhasil mendapatkan kill Kali ini sudah ada Lancelot di belakangnya Kadlins Berhasil Kah dia menggocek Yes dia berhasil menggocek Selenanya Tapi Grok dalam bahaya Bandot dalam bahaya sebenarnya Terlebih lagi kalau misalnya Selena disini terlalu banyak roaming Dan juga Mampu mendapatkan banyak banget kill Ini otomatis kaya Menguntungkan banget Dari segi net worth Dan juga Segi level Udah pasti Bakal menyusahkan sekali Sekarang udah level 4 Tapi kita melihat disini Stun nya Gak bisa kemana-mana Early game yang sangat fast Dari tim Reka Esports Sangat luar biasa Sementara mencoba mendapatkan kill Kali ini ayam jago Berhasil kan mendapatkan kill Berhasil Tapi Jin Kendo juga udah Langsung menuju ke arah Seorang ayam jago Another one Chow nya Terkena Stun Dan damage nya cukup besar Tapi masih ada satin yang dikeluarkan oleh seorang Moskov Membuat Selena dan Akai Harus banyak banget terkena damage Tapi Di sisi lain Grok nya Gak bisa kemana-mana Dan harus mati Wow Kayak Instant aja gitu Untuk mendapatkan kill dari RRQ Dan Kali ini udah mulai dibalas Sudah mulai ada Rotasi-rotasi Yang bisa dibilang Ayam jago ini udah mulai melakukan rotasi Dan cukup mengerikan gitu loh Tapi itu turut Dia emang mati tadi Tapi dia level 5 Sendirian Wow Ini artinya level nya Atau EXP nya cukup cepat Dan kali ini itu turut Sampingnya sudah ada grok Dan langsung saja disaatnya Lenslot juga gak bisa Membuat dia gak bisa kemana-mana Dan kali ini Moskov Oh sorry Lenslot bakal hilang Dan juga grok Bakal hilang Dari map Sementara lihat Ayam jago Coba Bermain-main Mencoba melihat Ada balik Adakah kemungkinan mereka bisa Mendapatkan balik Enggak Tapi bottom line nya Leomond Leomond Rasul mendapatkan satu tarut Dan Harley nya harusnya berhati-hati Karena dia terkena standar Langsung diajar Oleh Tim RRQ Yang baru saja mendapatkan kill Lagi-lagi Dan lagi 6 kill di menit ketiga Ini justru Harus Makin sering lihat Bush ya Ini justru Fungsinya Map awareness tuh disini Dan kita melihat disini di bottom line Apakah groknya bakal diambil lagi Atau mungkin groknya Bisa mendapatkan satu kill Atau tidak Jangan-jangan Dan Oh no Leomond Dia langsung coba mengharas Dan dibalikin dua-duanya Dapat dua Tapi lihat Damage nya Kayaknya bakal mati Dari seorang Leomond Tapi Selena Berhasil mendapatkan satu paling tidak Dan Leono Lenselot nya Bisa mendapatkan kill Kali ini digang Abis-abis Tapi puncurnya masih bisa mengelamatkan dirinya Namun Disini Selena nya juga harus Dah mati Double kill didapatkan oleh Lenselot Wow Luar biasa sekali Lenselot Benar-benar mencoba survive Tadi kalau misalnya Selena Seandainya berhasil Connect Abis-abis Lerow nya Gue yakin Kabin sebenarnya mati Tapi Dengan puncurnya Dengan sigap kabur Kayak last Minute Kayak last second nya tuh Tipis banget sih Emang Tapi kita melihat kajanya Lagi-lagi datang Mencoba melakukan riset Terhadap seorang Tertal kali ini bandot Mencoba meng-cover Meng-outbox Meng-outzone Dari seorang insting Tapi insting Harus mundur Dan oh Bandot apakah kamu bakal diambil Nooo Diseruduk Akai nya Tapi yang gak bisa pulang Adalah seorang cowo Dia terkena pentalan Dari hurricane dance Dan kali ini Mereka mau lebih Insting masih berada di depan Tepat 1 2 3 Tutur Dia masih berada di depan juga Tapi tidak mau lebih lanjut Tampaknya lebih berhati-hati lagi Dia mau farming aja Lancelot gak bisa maju Lebih lanjut Dia melihat adanya seorang Selena disana Abyssal Arrow bisa aja Connect ke dia Dan dia bisa mati Dengan instan Kali ini Midnya dikuasai oleh Pemain-pemain air Sementara lemon Satu lawan tiga Dan cowo nya Berhasil melakukan 2F Dragon Tapi lemon masih berdiri tegak Dengan kudanya Ada Abyssal Arrow Membuat pasukan Rikai Sport mundur Tuturu Melawan bandot Bandot bener-bener harus Pulang kali ini Karena damagenya Besar sekali Dari seorang Tuturu Dan jungle pun dikuasai oleh Tim Rex Rengum Kion Sementara dari bottom line Akai mencoba Melakukan split push Liam Masih cukup jauh disana And then Kita melihat sini Instinct mencoba mendapatkan Dengan defeat adjustment Tapi belum ada Selena Selenanya mencoba Melakukan Abyssal Arrow Namun Grok Yang terkena stun Tapi lihat damage nya Dan Akai mencoba Melakukan stun Dengan thousand pounder Tapi tidak bisa Kali ini yang diambil adalah Seorang Grok Double kill Dan Selena masih bisa keluar Dari Cenggerama Setan Dan Hurrican Dance Tapi lihat Damage turret Mengarah ke arah seorang Akai Untuknya langsung dibantu Oleh seorang Selena Yang flicker Dan membuat Agresif turretnya Ke arah seorang Selena Permainan yang luar biasa sekali Dari RRQ Cover yang sangat baik Luar biasa Itu gimana ya Kayak Akai itu satu hit lagi itu mati Terus Flicker ayam jagonya Ngehit turret Biar agresif Tarutnya itu ke Ayam jago Itu keren banget cuy What Oh no Ini dia The Wave Dragon Connect Liam Gak bisa ngebantu Tapi instinct You must die bro You must die bro Oh no Oh no Dan kali ini Rega Esports TG13 Sudah hampir 5000 lebih Perbedaan networknya Dimana Tarut kedua Hanya sisa di mid Dari Rega Esports TG13 Dan kita melihat disini Sudah ada Lancelot Yang benar-benar sedikit lagi Harus Mati tapi real bandet Benar-benar Damagenya cepet banget Turun Setengah Setengah bar Tersisa Oh no Tutur Dia santai banget Farming di mid Dengan pantem stepnya Tapi leomortnya Sedikit terpancing tampaknya Lemon Harus down Sementara kita melihat bandet Sudah memiliki Athena shield Tapi Tia TMS dari Tuturu Benar-benar sakit Dua kali pantem step Setengah darah Dan Chow nya Harus pulang sekarang Gak boleh lama-lama lagi Dan semua menghindari Abyssal arrow dari Seorang Selena Tuturu Dia sedang melakukan Buff kali ini Dan Belum ada yang melakukan Lord ya Belum ada yang melakukan Lord Tapi kita lihat ayam jago Dia mencoba melakukan Rotasi Pelan-pelan Ya Tampaknya memang Agak sulit ya Untuk Sekarang ini Karena semuanya Udah berada di dekat ini Diterkaret Jadi Mau nabrak pun agak susah Apalagi untuk seorang Selena Agak susah Sedangkali di Wave Dragon Sudah connect Sudah connect juga Langsung saja Ada seorang Liam Berhasil mendapat yang satu Lancelot yang diambil kali ini Dan Abyssal arrownya Connect Ke arah seorang Grok Selena nya Gak jadi mati Wow Jadi mati ternyata Dan tiga orang mati dari Rika Esports Diven Jasmine Connect ke arah Moskov Diambil sama Lemon Dan ternyata Instink Masih mau lebih Tuturu lompat ke depan Tapi tidak peduli Kali ini Inhibitor tarutnya Bakal lepas begitu saja Dan Rex Regum Keon Pulang ke rumah Selesai Inhibitor tarut di atas Hancur Mereka kayaknya Bakal Reload aja Bakal Regenerasi dulu And then Lord Nah ini Tuturu Dia udah mulai mancing-mancing Lord Lordnya udah dibawa ke samping Tapi pemain Rika Esports Semuanya Sudah mulai terpancing Tuturu mencoba mencari Siapa yang bisa di hit Dia gak nge-hit sama sekali Lemon Solo Lord And then Lemon darahnya bener-bener Masih 3 per 4 gitu Masih 3 per 4 banget Tapi cuman Mancing doang Mancing teman-teman dari Rika Esports doang Dan lihat Gak dikasih reset Diven Jasmine Karena Shadow Shadow hilang No Harley kali ini Dan Bale Terkena stun Bye-bye Bale Double kill untuk Tuturu Lancelotnya bakal terpancing kah? Atau engga? Nah kali ini Begitu terlihat ada Grok Semuanya ke arah Grok Tereset sudah Lordnya Groknya bakal hilang kah? Langsung menggunakan ultimate Tapi gagal untuk kabur dari Hmm Kejaran RRQ Well Kali ini Mereka gak kasih tarut Mereka hancur Tuturu Langsung mencoba melakukan defensive Ke arah tarut di top lane Well Ini udah Thunder belt Tuturunya Otomatis Setiap kali ada phantom step Itu Bikin musuhnya slow Oh Ada Lancelot Ada Lancelot Dan Lancelotnya dia tidak tahu Dimana Tuturu-tuturu langsung Coba mendapatkan kill Tondros digunakan Tapi tidak bisa melakukan Apa-apa lagi Karena Dia tidak bisa kabur Ternyata dari RRQ RRQ Wow Lemon Datang dengan kudanya Mencoba mendapatkan Harley Tapi masih belum bisa Damagenya pun Bisa membuat Buff Atau Monster jungle-nya Reset Dan kali ini Carrie masih berada di atas Siapakah yang bakal di defensive adjustment Masih belum kelihatan Cownya mencoba Melakukan flicker Dan The Wave Dragon Ke arah seorang Carrie Ternyata Cownya yang bakal diambil Oleh Rex Rayyumkeon Sayang sekali Harley Tidak bisa mendapatkan kill Padahal Deadly Magic Padahal Deadly Magic Sudah connect Defense Judgment Belum dikeluarkan Knockback sudah Insting di sana Kali ini belum ada Abyssalul yang connect Sementara ini Mencoba mendapatkan Seorang Grog Dan kali ini Grog terkena stun Lancelot Berhasil membunuh Satu setidaknya Dan Dua Sorry Hurricane Dance Belum bisa memojokkan Siapa-siapa Tapi Lancelot Sudah datang Dan Lord has been slain Nanjau dimatpul Ternyata seorang Leombor Sedang solo Lord Wow Ini dia Qubins Bakal kabur tentunya Dan Gue gak nyangka Lordnya bener-bener Bisa di solo Sama Leomon Damestinya ternyata cukup Mungkin karena Lord satu kali ya Karena Lord satu Jadi Dia pede banget Dan Oke Ini bakal bahaya banget Untuk DKI Sports Tuturi hidup Semuanya hidup Dan Semuanya full HP Tapi Tuturi masih cukup jauh Di belakang Well Insting Dia punya flicker Dia punya Defend adjustment Yang artinya Dia bisa loncat Lalu melakukan Defend adjustment Ke arah belakang Moskovnya bisa diambil Atau Harlinya bisa diambil Satu orang terkena stun kali ini Tapi masih belum ada reaksi Mereka lebih memilih Untuk melakukan push Terhadap Musuh Atau base Dari Reka Esports And then Masih Mencoba melakukan Pushing Pushing Lancelotnya terkena Stun Bye bye Lancelot Kudanya disamun Mereka mencolek Inhibitor terakhir Dari Reka Esports And then Mereka ke arah base Base nya bakal diserang Abis-abis Ternyata turun Coba mendapatkan kill kali ini Semuanya mati Kecuali Chow Mencoba mendapatkan kill terhadap Chow Tapi base nya terlebih dulu Hilang Dari mat So 3-0 Untuk RRQ Ya 3-0 Untuk RRQ Kali ini Udah Clean point banget Dapet 3 point Sama kayak Evos tadi Dan I don't know Kayak Reka udah berjuang Keras banget Di Tokopedia Battle of Friday By SPL Tapi Sayang sekali Mereka harus Tidak mendapatkan point Untuk malam ini Dan Selamat sekali lagi Untuk Evos Esports Yang mendapatkan 3 point Dan juga RRQ Yang mendapatkan 3 point Pada malam ini Di match day ke-16 So guys Kita akan kembali ke match day ke-17 Minggu depan Tapi Masih menunggu ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa follow Social media dari SPL Dan guys Gue Volva pamit undur diri Maaf jika ada salah-salah kata Bersama kru yang bertugas Volva minta maaf Dan mengucapkan Sampai jumpa Minggu depan See ya Selamat tinggal Dari Dari brand Dari Dari but Au Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!